Oke, saat ini gue udah ada di Museum Bank Indonesia Seperti yang gue bilang di vlog sebelumnya Kalau Museum Bank Indonesia itu sebelahan sama Museum Bank Mandiri Bagi kalian yang mau kesini, jangan lupa banget untuk bawa kartu identitas Khususnya bagi yang masih pelajar ya Dan gratis untuk yang menunjukkan kartu identitas mahasiswa ataupun yang masih pelajar Oke, gue udah dapet tiketnya Nah, yuk kita keliling melihat koleksi dan gimana sih suasana di Museum Bank Indonesia Lagi rame, lumayan crowded tapi adem Nah, seperti yang kalian lihat di jajanan foto itu adalah rupa-rupa orang Eropa Atau mungkin lebih tepatnya orang Belanda Karena Bank Indonesia sendiri adalah bank yang dinasionalisasikan Dari bank sentral yang dimiliki oleh Belanda atau kongsi dagangnya VOC Bank tersebut bernama The Javase Bank The Javase Bank sendiri dinasionalisasikan menjadi hak milik negara Republik Indonesia Sejak tahun 1953 Kehati berdebar Ini di dalam gue Satu penopal yang memang cukup bisa menjadi acuan perjalanan sejaman Indonesia Max otomatis meski pernah ditangkap Meski pernah dilanjutkan Nah, barusan udah dari Mark Shuffle lah Dan setelah jalan-jalan lagi Kita memang kayaknya dituntut untuk terus tahu dan ngulik tentang asal-usul dari Bank Indonesia sendiri Nah, Indonesia memang awalnya itu dibentuk dari sebuah bank yang bernama The Javase Bank Yang dijadikan oleh pemerintahan Belanda atau dengan kongsi dagangnya VOC pada tahun 1828 Bank ini sebagai bank sentral yang berfungsi sebagai bank sirkulasi sekaligus bank komersial Namun ditutup setelah pendudukan Jepang pada tahun 1942 Bank Indonesia sebagai bank sentral yang saat itu memiliki peran cukup penting terhadap pengelolaan perekonomian di Indonesia Tentu mengalami masalah di awal pembentukannya Terlebih, pada tahun 1950-an semua-semua serba susah Dan diperkeruh lagi pada tahun 1960-an Dimana terjadinya blokade ekonomi dari blok barat ke blok timur Yang mempengaruhi banyak selik sektor, terutama sektor perekonomian Selain itu, Bank Indonesia seolah-olah menjadi alat atau kasir untuk mencetak uang Untuk melaksanakan segala program pemerintahan di awal pembentukan negara Republik Indonesia Hingga puncaknya terjadinya hyperinflasi yang cukup besar Sehingga Bank Indonesia yang harusnya menjadi bank sentral yang mengawasi malah dilebur dengan bank-bank yang diawasinya Namun, suramnya masa itu mulai menemukan titik terang di masa Orde Baru Ketika hyperinflasi yang terjadi dapat ditekan dengan cukup baik dan pembangunan tetap bisa berjalan Oke, 45 kg yang ada di Monas Gak ada apa-apa Ini, lihat 13,5 kg Kali, atau sekitar, ya 100 kali Setelah kita dari ruangan yang banyak banget emasnya Kita akan menunjukkan ruangan yang berisi koleksi dari banyak mata uang dari seluruh dunia Tapi dia gini-gini Tak pernah lagi muncul kembali Kabarnya dia gelap Wah, seru banget nih udah keliling-keliling Museum Bank Indonesia Untuk kalian semua, jangan lupa subscribe channel gue Untuk lihat video keseruan gue selanjutnya Dan like kalau misalnya kalian suka video ini Plus, jangan lupa tulis di komen untuk rekomendasi tempat-tempat lain yang bisa gue kunjungin Akhir kata, see you on next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax